Woy, di video kali ini gue bakal buat video mengenai Q&A yang gue post di Instagram gue dan pertanyaannya sudah 700 lebih Makasih banget men, makasih dan ya gue sekedar ngingetin ke lo, anjir itu bagi gue itu 700 pertanyaan itu banyak banget dan Impossible banget, impossible banget buat dijawabin dalam satu video dan yang paling penting dari semua itu, gue tuh bukan siapa-siapa men Oke yang pertama, gimana tau terasanya gak ditransfer sama tante-tantean lo? Hmm, rasanya gak ditransfer, sedih sih, sakit sih, apalagi sekarang keluar iPhone terbaru, iPhone AC generasi kedua Gue gak bisa beli gitu aja men, maksudnya gue udah pengangguran, terus utang gue banyak, mana tante-tantean gue gak transfer Terus gue harus ngasih makan ke cabai-cabian gue, terus ya gitulah pokoknya complicated lah hidup gue semenjak tante-tantean gue udah gak transfer gue lagi Jadi rasanya itu kan lo nanya gimana rasa yang gak ditransfer Hmm, rasanya itu tekanan batin men, maksudnya batin gue tuh berasa kayak ada yang neken-neken gitu Jadi menurut gue perasaan gue sekarang tuh lagi gak mood banget dah menurut gue ya Dan ya kita move ke pertanyaan berikutnya, kapan terakhir nampol orang? Nampol orang, nampol orang kalau kapan terakhir gue bilang gue gak pernah Gue gak pernah nampol orang dan gue pernanya ikut tawuran di garda depan sambil muter-muterin gear Gini, gue pernah punya masalah misalnya gini, bukan punya masalah sih Temen gue itu dipalak sama orang lain dan ngadu ke gue, ngadu ke temen-temen yang lain juga Cuman temen-temen yang lain itu, temen-temen gue yang lain belain dia yang dipalak itu temen gue dipalak ini men Belain dan nyamperin orang yang malak temen gue ini Akhirnya mereka kayak pukul-pukulan gitu lah gue ngeliatin aja gitu sambil ketawa Kalau menurut gue ya, kenapa alasan gue gak pernah nampol orang dan lain-lain Pertama gue tuh orangnya kalau dia gak ada masalah sama gue, gue juga gak ada masalah sama dia Mau dia ada masalah sama temen gue, gue tetap baik aja ke dia selagi dia gak ada masalah ke gue Karena ya namanya lu cowok kalau lu punya masalah lu jangan ngadu ke temen lu, lu dipalak, lu palak lagi balik Kalau lu ditampol, lu tampol lagi balik Jadi dari dulu tuh gue gak pernah ada masalah sama temen-temen gue dan gue gak pernah nampol orang Karena bagi gue, kalau masih bisa diselesaikan dengan obrolan ya kenapa harus main fisik Jadi kalau lu tanya kapan gue terakhir nampol orang, gue seinget gue ya Seinget gue gue gak pernah nampol orang, tapi yang paling berkesan dalam hidup gue, gue ikut tawuran di garda depan cuy Muter-muterin gear Next, umur lu berapa bang? Masih muda gak? Hmm, nanya umur nih Sebenarnya sih, jawabannya sih simple sih cuy Intinya gue udah punya KTP, udah bisa punya KTP, udah bisa punya SIM Terus kalau buat tabungan di BCA gak mesti yang ekspresi lagi, tahapan ekspresi Dan clue yang paling-paling-paling gampang banget buat nebak umur gue berapa Jadi gini, gue itu lahir sebelum generasi TikTok muncul Next, tips miskin Tips miskin, aduh tips miskin Anjir, ini, ini rada, rada, rada gampang buat pertanyaannya cuy Yang bikin lu miskin itu apa dulu nih? Pertanyaannya gampang, tapi banyak untuk dijawab Lu miskin harta, atau miskin pola pikir, atau miskin ilmu, dan lain-lain, banyak Kalau yang tips bikin lu miskin dalam hal finansial, ya Ya, ya lu hidup boros aja Lu beli barang yang bukan kebutuhan lu Lu beli barang yang menurut lu itu gayanya bisa nge-up popularitas lu Ya, lu beli aja itu Gue yakin lu bakal miskin cuy Karena tipikal orang yang miskin dalam tanda kutip finansial ya Itu kebanyakan dia itu beli suatu barang itu yang paling di nomor satu ini itu gengsi dulu cuy Yang dimana ketika barang itu dibeli dia udah mikir Wah, ini gue kalau beli ini gue bakal gaya nih Gue bakal liliat keren nih Gue bakal liliat tajir nih Terus, dan lain, bla 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 Dan bla 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 Bullshit Jadi tipikal orang miskin, ya tips miskin Kalau dari segi harta Kalau menurut gue, ya Yang kayak gue bilang tadi Next Ade-adean apa tante-tantean? Ade-adean tante-tantean Sebenernya tergantung situasi, kondisi yang memungkinkan cuy Ade-adean itu dimana kayak lu pengen ngajak nonton bioskop Kayak pengen lu jalan bareng ke mall gitu kan Kayak lu pengen selfie post di status WA gitu Biar keliatan keren sama temen-temen lu kan Status WA lu Nah itu lu perlu banget ade-adean Karena lu ajak jalan ke mall gak malu Lu gak keliatan kayak om-om Gak keliatan kayak berondong gitu kan Lu keliatan kayak sepantaran Kayak pacaran imut-imut gitu kan Terus lu status Temen lu pada ngiri, anjir nih si Kimak nih Cewek baru lagi nih Nah itu fungsi ade-adean Kalau tante-tantean yang kayak Pertanyaan pertama tadi Di saat dia gak transfer Sakit banget cuy Jadi tante-tantean itu fungsinya Di saat finansial lu itu bener-bener butuh banget Finansial Maksudnya finansial lu tuh udah ngedrop banget ya Lu pengen beli apapun gak bisa Dan lu cuma bisa makan makanan yang sehat-sehat terus Kayak indomie gitu Dan lu butuh banget tante-tantean Disitu lu butuh banget Dan Situ ada plus minusnya Plus yang tadi tuh Plus dari ade-adean Minusnya ade-adean itu Dia ngabisin duit tuh cuy Tapi plus dari tante-tantean Dia ngasih lu duit Next Cara deketin cewek cantik gimana tuh Cewek cantik ya Cewek cantik Sebenernya gini loh men Ini prinsip gue ya Prinsip hidup gue ya Gue tuh gak pernah mandang perempuan itu jelek men Perempuan itu cantik semua Mau dia gemuk, kurus, tinggi, pendek, putih, hitam, black, atau apapun itu Itu semua Ya hanya dari segi fisik men Hanya dari bentuk gitu loh cuy Hanya dari bentuk Kalo gue tuh lebih ngeliat perempuan Yang cantik itu lebih dari hatinya Ketika gue jalan sama dia Gue ngerasa nyaman atau enggak Dia kayak palsu atau enggak Palsu itu tanda kutip men Kayak gue jalan sama dia tuh kayak dia Kayak bermuka dua itu kelihatan lah Kayak makannya sosokannya beginilah Dan lain-lain lah Menurut gue Kalo cewek deketin cewek cantik Menurut gue ya Semua cewek tuh cantik Tergantung lo milihnya Lo pemilih atau enggak Kalo seandainya lo ngeliat dia cantik Dan yang satu lagi jelek Berarti lo harus gak cek dulu cuy Lo tuh ganteng apa jelek Kalo seandainya sikap lo seperti itu Ngeliat cewek itu Oh dia cantik, oh dia jelek Pasti orang di sekitar Perempuan di sekitar Lawan jenis lo pun Bakal memperlakukan hal yang sama Kayak lo Karena sikap lo tuh bertolak belakang Pasti ada impact ya dong Kalo kayak cewek yang lebih cantik Pasti lo kayak lebih-lebih caper gitu kan Kalo yang lebih jelek Kayak lo Kayak lebih cuek gitu Kalo dia deketin lo tuh Kayak lo menjauh Tapi giliran yang cantik deketin lo Kayak lo tuh Kayak ngedeketin dia balik gitu Kayak lebih Apa ya Kayak lebih Membarah lah Amarah lo tuh Maksudnya semangat lo tuh Kayak lebih membarah lah Ketika ada cewek yang menurut lo cantik Lagi ngobrol sama lo Dibandingkan cewek yang lagi jelek Ya menurut gue sih Hukum alam berlaku cuy Yang dimana nanti Ketika emang Di saat lo bener-bener Jones banget nih Jomblo ngenes banget Ya mereka juga bakal Memfilter lo Mereka juga Lingkungan yang di sekitar lo Juga bakal Memilih Mereka juga bakal Milih yang cowok Menurut mereka ganteng Lo Pernah kecelakaan Belum jing Kecelakaan Pernah lah men Kecelakaan itu Gue pertama Gue pernah kecelakaan Yang Astraea Honda Astraea cuy Itu dibunderan gitu Kayak bunderan Dan Yang shitnya lagi itu Bunderan aspalnya itu Ada oli men Wajar sih Bukan wajar ya Maksudnya Logika sih Oli itu kan Maksud gue bunderan itu kan Kalau mobil lewat kan nikung kan Dia kayak ngebuang Jadi olinya kayak Ada yang netes-netes gitu Nah gue jatoh gara-gara oli cuy Apa ya Salah gue juga Seharusnya kan kita naik motor Juga bisa ngeliat kan Oh itu di aspal Ada oli atau enggak kan Jadi lo bisa ngindar dulu Salahnya gue Gue udah naik Astraea Ugal-ugahan men Maksudnya Kayak Kayak baderbat gitu Kayak pake kos kutang gitu kan Terus Ngebut Nyalip-nyalip gitu Tau-tau-tau Di bunderan gitu Mau tikungan kan Gue gak ngeliat kan Cuman ngeliat jalanan doang Ada oli men Ya udah gue jatoh Gue jatoh Astraea gue muter-muter Terus Punggung gue Nubruk ke aspal Ya anjir Sakit banget Dan Dan mobil-mobil yang tadi gue salip itu Dia kayak cuman ngeliatin aja Paling dia bilang Anjir Mampus lo Orang miskin lo Sosoan sih lo Bawa motor butut aja Ngebut-kebutan Jatoh kan lo Emang udah miskin Mampus ya lo Gue yakin Pasti dia bilangnya gitu Gak-gak Bercanda-bercanda Dampak lockdown Buat lo bang Lebih ke apa ya Sebenernya gini men Balik lagi ke diri lo masing-masing Semua orang itu Kena impactnya cuy Jadi Lo jangan pernah merasa Diri lo tuh Paling sengsara Gara-gara dampak lockdown ini Maksudnya Ya Tai lah lockdown lagi Gue lah yang paling susah disini Mana nyari duit susah Emang kayak lo Gampang nyari duit Blah-blah Gini men Semua orang itu Nyari duit Semua orang itu Nyari duit Pasti berinteraksi sama orang Yang namanya lockdown itu Berarti kan ada Pembatasan sosial Ada social distancing kan Dan artinya Semua orang kena dampak ya Selagi di tanah air ini kan Dan Kita ini sama-sama Sama-sama kena dampaknya Sama-sama kena imbasnya Jadi Jangan lo bilang Jangan lah lo bilang Gue nyari duit susah Lo nyari duit gampang Ya lo Lo coba ambil aja Hikmahnya Di balik Di balik musibah ini Pasti ada Efek sampingnya Yang bisa lo ambil Titik positifnya Jadi menurut gue Dampak lockdown buat gue Ya sama kayak lo lah Menurut gue Kita ini semua sama cuy Terus Gimana cara buat Konten Beda kayak lo Laris view nya Asli gue Awal iseng-iseng Tapi lagi liat vlog lo Dan gara-gara lo Gue juga pengen Beralih ke iphone Gini cuy Gue tuh Kalo lo liat lagi nih View-view di video gue itu men Itu view nya kecil-kecil Asli deh Lo bandingin sama subscriber gue Itu view nya kecil-kecil cuy Dan gue gak pernah bilang View gue gede ya Gak pernah gue Dan gue juga gak pernah Lo maksa suruh Sub-sub-san channel gue Enggak Dan gue juga suka banget Kalo lo ada yang Hate comment ke gue Karena tandanya itu Dia ngebuka Pola pikir gue yang salah mungkin Terus kalo ada yang Disselect video gue Gue juga suka Karena wajar dong Ketika Orang buat video Konten Gak semua orang tuh suka cuy Dan Kalo lo tanya View gue laris Banyak Enggak men Jadi gini Lo tuh kalo pengen buat channel Lo buat aja video Apa yang lo suka Masalah orang lain Suka atau enggak Itu belakangan cuy Ketika lo suka Ya udah Lo punya Punya totalitas Di Konten yang lagi lo buat itu cuy Lo Lo buatnya kayak gak asal-asalan gitu Cuman kayak lo Buat video Karena lo kayak Ngejar view nya Ngejar lain-lain Dan bla 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 Di luar hal yang gak lo tau Ya mungkin Sekali dua kali View lo gede Cuman lama-kelamaan Yang ada lo bakal dibully netizen So pintar lah So tau lah So toy lah Dan lain-lain Jadi Kalo lo pengen ngincar view gede Tipsnya Cara buat konten beda Kayak lo Ya Kan lo nanya kayak gitu kan Ya itu karena balik ke diri lo masing-masing Kalo lo buat video jadi diri lo sendiri Ya Ya Lo bakal Ya bakal adalah sedikit perbedaan Dibandingkan orang lain Kenapa ya Karena Antara lo dan gue pun Sifatnya pasti beda Antara gue dan channel lain pun Sifat yang punya channelnya juga beda-beda Jadi Ketika lo memaksakan diri lo Buat konten dengan kayak Datar Formal Ya Ya lo bakal keliatan flat aja gitu men Kayak orang-orang lain juga gitu Dan Ya Salah satu cara buat ngebedain channel lo Ya lo harus jadi diri lo sendiri Dengan Misalnya lo orangnya kalem ya kalem Beringas ya beringas Dan lain-lain Dan ya mungkin Sampai sini aja Q&A gue Nanti gue lanjutin lagi Yang part 2 nya Karena pertanyaannya lumayan banyak kan Sampai jumpa di video selanjutnya